Media Inggris, TWTD, menyoroti tandukan maut Elkan Bagot saat membantu timnas Indonesia U23 membantai timnas Taiwan U23-9-0. Mereka juga menyorot performa back-up switch town itu yang langsung moncer saat tampil di level kelompok umur. Elkan tampil penuh kalah timnas Indonesia membantai Taiwan U23-9 gol tak berbalas di lagak kualifikasi piala Asia U23-2024. Duel itu berlangsung di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu-Tanggal 9 September tahun 2023 malam WIB. Dalam skema 4-4-2 racikan Sinta Eeyong, Elkan berduet dengan Rizky Rido selaku kapten kesebelasan di jantung pertahanan Garuda Muda. Penampilannya patut diacungi jempol karena solid mengawal pertahanan timnas Indonesia U23. Selain Ciamik dalam bertahan, Elkan juga turut membantu lini serang. Pemain berpostur jangkung itu menjadi salah satu pencetak gol Indonesia ke gawang Taiwan, berawal dari situasi sepak pojok, pemain berusia 20 tahun itu menanduk umpan Arhan Fikri di menit 56. Gol tersebut langsung menuai sorotan dari media Inggris, TWTD. Back tengah The Blues, julukan It's Switch Town, Elkan Bagot mencetak gol saat tim U23 Indonesia mengalahkan Taiwan 9-0 dalam laga grup kualifikasi Piala Asia U23 2024 pertama mereka di Stadion Manahan di Surakarta sore ini, tulis TWTD, Minggu, tanggal 10 September tahun 2023. Bagot menyundul gol ke-6 pada menit ke-56 dan timnya menambahkan 3 gol lagi sebelum akhir, lanjut media itu. TWTD juga salut Elkan mampu menorekan performa apik di debut perdananya bersama kelompok umur 23 tahun. Menurut media itu, Indonesia bisa merebut tiket Olimpiade Paris 2024 di putaran final Piala Asia U23 yang akan bergulir di Qatar tahun depan. Pemain berusia 20 tahun ini mendapatkan caps pertamanya di level U23 setelah keluar dari skuad penuh dengan Indonesia yang bertujuan untuk lolos ke final Piala Asia U23 di Qatar, tulis TWTD. Kemudian tim Nas Indonesia U23, berpotensi ke Olimpiade di Paris dengan 3 tim teratas di final mendapatkan tiket perjalanan ke Perancis, tutup media tersebut.